Terdakwa Arief Rahman Arifin sudah berada di dalam ruangan persidangan di Panggilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menyampaikan pledoinya atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Tinggal menunggu dari Majelis Hakim yang akan tiba dan juga masuk ke dalam ruang persidangan. Kemudian, Terdakwa sudah berada di lokasi untuk dapat memberikan ataupun menyampaikan pledoi yang sudah disusun sebelumnya. Untuk Terdakwa Arief Rahman Arifin ini nanti akan dipimpin langsung oleh Hakim Agung dan juga Ahmad Suhel. Arief Rahman Arifin sendiri dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pidana satu tahun penjara dengan denda 10 juta rupiah subsidiar tiga bulan kurungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Majelis Hakim, yang saya hormati Jaksa Penuntut Umum, dan yang saya banggakan tim penasehat hukum, serta seluruh pengunjung sidang yang hadir di ruangan ini maupun secara online dimanapun berada. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin, wa ala alihi wa sohbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sabbihi wa barik wa salim. Sebelum saya membacakan pembelaan pribadi ini, izinkan saya mengaturkan permintaan maaf saya kepada ayah anda, ibunda, orang tua dan mertua saya tercinta. Untuk ayah anda saya tahu bagaimana ayah anda berharap kepada saya dan takdir harus seperti ini. Saya berharap ayah anda bisa ikhlas dan Allah segera memulihkan rasa kecewa di hati ayah anda. Pendati demikian percayalah, saya masih berusaha untuk menjadi anak dan mantu yang bisa dibanggakan. Saya berjanji di masa yang akan datang, saya akan lebih berupaya lagi. Semoga Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Dan semoga ayah anda berdua selalu memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan kepada saya. Untuk ibunda, orang tua dan mertua saya, wanita-wanita yang paling saya cintai di dunia ini, tempat surga saya terletak pelindung hati saya. Ingatan saya terhadap cinta kasih ibunda berdua merupakan kekuatan bagi saya untuk bisa berdiri tegak, memasuki ruang sidang dan duduk di kursi ini. Tidak pernah sekalipun terbesit dalam pikiran saya bahwa ini akan terjadi dalam hidup saya. Setiap tetes air mata ibunda merupakan dukungan buat saya, walaupun mengacurkan hati saya juga di sisi yang lain. Kekuatan untuk saya bertahan dan tabah serta mengarahkan hati saya. Setiap saat saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu menjagai bunda berdua dan memberikan kedamaian di hati. Saya tahu ibunda berupaya tegar setiap menonton di televisi, setiap kali membaca berita ataupun mendengar omongan. Tapi saya yakin ibunda berdua tetap selalu mendukung saya. Dan saya juga berserah diri kepada Allah dan saya yakin Allah tidak pernah salah menilai hambanya. Saya hanya bekerja, bagi saya bekerja adalah ibadah, menjalankan ibadah dengan bekerja. Saya tidak habis berpikir mengapa saya menuai fitnah ketika saya dengan ikat baik bekerja. Saya hilang nalar mengapa saya menuai kebencian ketika saya selalu mengisi pikiran dengan hal baik. Saya buntu akal mengapa saya menuai keji ketika saya mencintai institusi. Ini dengan setiap tarikan nafas saya. Tapi dalam setiap sujud, saya selalu mengingat cinta kasih ibunda yang tanpa syarat kepada saya. Saya menjadi tabah ikhlas menerima takdir Allah dengan iman yang saya percaya. Ini adalah jalan Allah. Kepada istri saya tersayang dan keluarga, cinta sejati teman hidup saya penolong, penjaga kehormatan keluarga saya. Dengan kerendahan hati saya juga memohon maaf kepada istri saya, keluarga saya, anak istri, anak keluarga besar saya. Saya selalu mendoakan semuanya, terutama istri saya bisa menjadi wanita terkuat dan tetap memiliki kepercayaan. Meskipun perjalanan rumah tangga kita tidak mudah, tapi kita selalu dan pasti bisa melewati setiap masa sulit ini bersama. Kita sudah teruji dalam melewati masa terberat. Kita berangkulan dan sehati menghadapinya bersama dalam kondisi apapun. Kepada keluarga besar dan institusi PORI, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada PORI yang saya cintai, senior guru yang telah mendidik, membimbing ngayomi saya sejak awal karir saya. Saya tahu bagaimana perasaan kecewa. Saya mohon maaf kepada junior dan satu angkatan saya jika mengecewakan dan belum mampu menjadi telah dan yang baik. Kepada masyarakat Indonesia yang merasa terpukul dan kecewa dengan peristiwa ini. Para pemimpin bangsa dan pemimpin institusi. Pedagak hukum, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Mohon saya dibukakan pintu maaf.